Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Tini dan Anda Nah teman-teman, hari ini aku akan membagikan resep roti yang ini tanpa mixer dan tanpa ulen, tapi hasilnya itu lembut dan empuk Aku akan tunjukkan ke kalian bagaimana tekstur rotinya Meskipun tanpa diulen dan tanpa menggunakan mixer, roti ini tetap empuk loh Kalian bisa perhatikan sendiri Nah, teksturnya empukan dan aku akan perlihatkan isi dan tekstur rotinya Nah teman-teman, isiannya lumer kan? Ini aku gunain coklat batang Kalian bisa isi dengan isian yang kalian suka seperti stroberi, kacang, keju, dan lain-lain Nah teman-teman, aku akan perlihatkan lebih jelas tekstur rotinya Kelihatan kan, rotinya itu lembut dan empuk meskipun tanpa menggunakan mixer dan tanpa diulen Ini cocok banget untuk teman ngeteh di pagi hari Oke, langsung aja kita ke resep dan cara membuatnya Pertama-tama, ini aku udah siapkan wadah kosong Kemudian aku isi dengan 140 gram susu cair Susunya ini aku timbang ya teman-teman Aku pakai susu full cream dari Ultra Kemudian aku tambahkan 2 gram ragi instan Aku pakai merek Han Kemudian 3 sendok makan gula pasir Kemudian aduk rata hingga gula pasir dan raginya itu larut Setelah kira-kira gula pasirnya itu cukup larut Kemudian ketiga bahan ini akan kita diamkan Gunanya untuk mengecek keaktifan raginya Karena sayang banget ya teman-teman Seandainya kita sudah menambahkan bahan lain Tapi ternyata raginya itu sudah mati atau tidak aktif Setelah 7 menit kemudian cairan ini mulai berbusa Itu tandanya ini raginya aktif dan kita bisa ke tahap selanjutnya Yaitu menambahkan 1 butir telur utuh Telur yang aku gunakan itu adalah telur ukuran sedang Kemudian aduk rata hingga telurnya menyatu dengan bahan-bahan lain Setelah rata ini kita sisihkan sebentar Kemudian selanjutnya ini aku sudah siapkan 250 gram tepung terigu merek Kompas Kemudian selanjutnya aku akan masukkan campuran antara susu, ragi, telur, dan gula tadi Kita langsung masukkan semuanya seperti ini Lalu kemudian aku akan aduk Jika sudah agak rata seperti ini Kemudian aku akan masukkan margarin cair yang sudah dingin Sebanyak 3 sendok makan Ini aku gunakan merek Blue Band Setelah itu aku akan aduk hingga rata Nah untuk mengaduknya sendiri teman-teman cukup menggunakan spatula aja Nggak perlu diaduk dengan tangan Karena adonan ini cukup lengket jika kita langsung menggunakan tangan Jadi harus menggunakan spatula atau centong Kemudian aku tambahkan lagi 1 sendok makan margarin cair Nah jadi aku jamin ya teman-teman Dalam resep pembuatan kali ini Ini bener-bener nggak pakai diulen Dan nggak pakai mixer loh Dan kalian bisa perhatikan sendiri Aku hanya menggunakan spatula silikon Sambil menunggu aku selesai mengaduk adonan ini Bagi teman-teman yang suka video ini Bisa kasih like ya Dan subscribe bagi yang belum Dan jangan lupa aktifkan loncengnya Supaya teman-teman nggak ketinggalan ketika aku upload video baru Nah ini adonannya udah rata Kemudian aku satukan di bagian tengah mangkok Lalu kemudian aku akan tutup menggunakan plastik wrap Kalau kalian nggak punya plastik wrap Kalian pakai plastik resek biasa aja yang penting bersih Kemudian kalian tutup rapat dan ikat Setelah ditutup rapat seperti ini Kemudian kita akan proofing untuk proses yang pertama Yaitu selama 60 menit Setelah 60 menit Adonannya mulai mengembang Sekitar 2 kali lipat Dan plastiknya pun mulai gembung Kemudian aku akan membuka plastik wrapnya Selanjutnya Ini aku udah siapkan alas silikon Kalau kalian nggak punya kalian bisa pakai telenan kayu Kemudian selanjutnya Agar tidak lengket Ini aku gunakan sisa margarin cair Yang tadi digunakan untuk adonan atau dohnya Ratakan margarinnya ke alas silikon Kemudian aku akan pindahkan adonan ke alas silikon Atau kalau kalian nggak punya alas silikon seperti ini Kalian gunakan aja telenan kayu atau plastik yang kalian punya Supaya adonannya tidak lengket di tangan Beri sedikit margarin cair pada telapak tangan Kemudian ratakan Nah kemudian kita bisa pegang adonan atau dohnya Dan ini bisa kelihatan ya teman-teman Meskipun ini tanpa diuleni Menggunakan tangan ataupun menggunakan mixer Adonannya itu lembut Dan teman-teman aku jamin Kalau kalian cobain resep ini dengan takaran yang sesuai Hasil roti kalian itu pasti empuk Apalagi kalau kalian menggunakan bahan-bahan yang lebih premium Seperti butter Atau tepung protein tinggi Maka hasilnya akan lebih bagus lagi Kemudian dengan menggunakan scraper Aku akan bagi adonan menjadi delapan Untuk jumlah pembagian ini Teman-teman bisa sesuaikan Dengan loyang yang akan teman-teman gunakan Untuk mengukus Kalau aku karena loyangnya itu ukuran persegi panjang Jadi aku cukup bagi delapan Dengan kira-kira Berat masing-masing adonan itu Kalau aku timbang sekitar 62 gram Kalau teman-teman gak punya timbangan digital Teman-teman bisa bagi kira-kira aja Yang penting ukurannya dianggap sama besar Selanjutnya aku ambil satu doh Dan aku akan isi dengan menggunakan coklat batang Coklat batang yang aku gunakan adalah merek Sparrow Dan teman-teman bisa ganti dengan seres Ataupun kalau teman-teman suka keju Ataupun kacang juga boleh Sesuai selera aja untuk isiannya Setelah dohnya bagian pinggir sudah ditipiskan Kemudian kita bisa letakkan coklat batang Di bagian tengahnya Untuk satu isian ini Beratnya sekitar kurang lebih 20 gram Kemudian tutup rapat Kalau perlu kita cubit-cubit Supaya bagian bawahnya benar-benar rapat Dan coklat batangnya gak akan meleleh keluar saat dikukus Jika sudah seperti ini Kita bisa letakkan ke dalam loyang Atau wadah yang akan kita gunakan Untuk mengukus Jangan lupa olesi tipis dengan margarin Nah seperti ini teman-teman Aku akan lanjutkan mengisi Hingga adonan ke-8 Nah ini dia Aku sudah selesai bentuk semua Kemudian sudah aku tata ke dalam wadah Yang akan aku gunakan untuk mengukus Selanjutnya Aku akan bungkus Dengan menggunakan plastik bersih Jangan lupa plastiknya kita ikat dengan rapat Karena kita akan melakukan proses proofing yang kedua Setelah diikat rapat Beri sedikit ruang Untuk tempat rotinya mengembang Selanjutnya Kita akan proofing yang kedua Selama kurang lebih 30 menit Setelah 30 menit Rotinya ini sudah mulai mengembang Dan plastiknya bisa kita buka Tuh kelihatan kan teman-teman Rotinya sudah mulai mengembang Dan ini siap dikukus Jangan lupa sebelumnya kukusannya ini sudah panas Dan alasi tutupnya dengan menggunakan kain Kalau kalian menggunakan panci biasa seperti yang aku gunakan Kalau kalian gunakan panci kukusan khusus Itu gak perlu lagi kalian tutup dengan kain bagian tutup pancinya Kemudian setelah aku masukkan rotinya ke dalam kukusan Aku akan tutup dan kukus selama 30 menit Api yang digunakan untuk mengukus adalah api sedang cenderung kecil Gak perlu pakai api besar ya teman-teman Nah selanjutnya setelah 30 menit Rotinya ini sudah matang Tapi teman-teman jangan langsung buka tutup pancinya Teman-teman cukup matikan apinya Kemudian kita akan diamkan Rotinya berada di dalam kukusan selama kurang lebih 10 menit Kenapa rotinya tidak langsung kita keluarkan? Itu untuk menjaga agar rotinya itu tidak berkerut atau kempes Nah setelah 10 menit kita diamkan rotinya di dalam kukusan Rotinya bisa kita keluarkan Meskipun sudah ditunggu 10 menit Kalian tetap harus hati-hati ketika mengeluarkan roti ini dari dalam kukusan Nah selanjutnya kita bisa dinginkan Atau agak-agak hangat Itu bisa kita langsung nikmati Ini enak banget dimakan waktu pagi hari Bersama minum teh ketika kita sarapan pagi bersama keluarga Nah teman-teman demikian aja untuk video kali ini Jika ada beberapa pertanyaan seputar resep ini Silahkan kalian tulis di kolom komentar Teman-teman makasih udah nyimak videoku dari awal hingga akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati